Assalamualaikum semuanya dan selamat datang ke Pandawa, siswa baru program studi komputerisasi akuntansi angkatan 2021. Perkenalkan, saya Dinda Satika dari angkatan 19. Di sini saya akan memberikan sedikit kesan selama saya berada di program studi komputerisasi akuntansi tercinta ini. Pertama itu di bagian akademi, yaitu tenaga pengajar atau penduduk sen yang penuh dengan tanggung jawab dan juga friendly terhadap mahasiswanya. Dan mahasiswanya juga tahu ya batasan kesopanan terhadap dosennya. Kemudian di bagian sekretariat komputerisasi akuntansi, itu sangat membantu mahasiswa dalam administrasi. Yang kedua, di bagian non-akademik, kita juga mampu membuat program kerja ataupun acara yang gak kalah menarut dalam program studi yang lain. Perkenalkan, nama saya Syufa Siti Rahayu dari program studi DTO komputerisasi akuntansi, Fakul Fas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. Kesan-kesan saya selama berkuliah di program studi komputerisasi akuntansi. Yang pertama, senang karena saya mendapat teman-teman baru dari berbagai kota. Yang kedua, dosen-dosennya pun baik, sehingga terjadi komunikasi yang baik pula antara dosen dan mahasiswa, serta selalu memberikan semangat dan motivasi untuk bisa terus berkembang dan maju lagi. Yang ketiga, selalu mengesankan dalam setiap mata kuliah karena saya mendapat ilmu baru. Yang keempat, saya senang dan beruntung dapat bergabung dalam program studi komputerisasi akuntansi, karena dalam program studi ini, mempelajari dua bidang sekaligus, yaitu bidang akuntansi dan bidang sistem informasi. Saya Syufa Ayti Ulfar, disini saya akan menyampaikan kesan selama saya berkuliah di ProDKA. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Oni, Bapak Ibu dosen, dan juga Mbak Las, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Dosen di ProDKA itu memiliki karakter dalam penyampaian materi yang berbeda. Ada yang mudah dipahami oleh mahasiswa, dan ada juga yang membutuhkan waktu untuk dipahami oleh mahasiswa. Meskipun begitu, dosen-dosen di ProDKA juga memberikan waktu luang atau melayani mahasiswa agar mahasiswa dapat bertanya maupun berdiskusi secara pribadi. Jadi, belajar di ProDKA itu bukan hanya mendapat pelajaran dari mata kuliah saja, namun banyak pelajaran lain yang dapat diambil. Misalnya, bagaimana cara kita berorganisasi dengan baik, lalu disiplin, peduli, dan juga bertanggung jawab. Atau bahkan ikut belajar dalam bagaimana pengabdian kepada masyarakat dengan baik, agar mahasiswa juga bisa memberikan sesuatu hal yang berguna untuk masyarakat. Jadi, intinya saya sangat senang berkuliah di ProDKA. Dan juga semoga ProDKA ke depannya, pelayanannya dapat terjaga dengan baik atau dapat ditingkatkan kembali. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!